Rasulullah s.a.w mengatakan jika salah satu dari kalian ingin melakukan suatu urusan ingin melakukan suatu urusan itu saya katakan tadi mencakup urusan dunia maupun mencakup urusan akhirat dan ini juga dari bahwasannya pelaksanaannya kapan saja sholat isi khoro termasuk sholat sholawat dawatil asbab sholat yang ada sebabnya yang waktunya bebas bahkan termasuk waktu terlarang seorang boleh sholat isi khoro misalnya seorang ingin beli mobil ternyata jual beli tersebut terjadi setelah asar sehingga dia bimbang maka dia boleh sholat isi khoro meskipun setelah sholat asar padahal Nabi s.a.w bersabdala sholata ba'dal asri hatta tagrubah syamsu tidak boleh ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbena matahari tetapi karena proses jual belinya terjadi setelah asar mau tidak mau dia isi khoro tatkala itu maka meskipun waktu terlarang seorang boleh istighfarah terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!